Neng, sini Neng Nih tuh, udah mulai kotor lagi Cem Nih nih Cem, cepetan beneran Ini udah mulai kotor lagi nih Gimana? Kamu salah beli sekelap ini Sebelah sini, sebelah sini Ini kayak buat ulap nih Udah kering lagi dia Nggak, nggak perlu lah Ya Oke, sekarang kita udah di... Ini 1,6 kilometer Oke, hari ini kita balik Jangan check out Semua lagi berantakan banget Oke, kita angkut Anak kita Bersih bobok Setulah, Cak Bangun yuk Malah nih, maksudnya Kayaknya, saya mau main Carapun bunyi sarang Masa, Cak Masa, Cak Masa, Cak Hai 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 Makan Oke Ini masih bobok dia Masa bobok dia Masa bobok dia ke sini Baru itu Eh, ada, ada, ada Ada Oke, lah Hai 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 Btw, hari ini kita udah mau pulang ke Jakarta Akhirnya setelah Sebulan kali ya Dan sekarang kita mau pulang Nah, selama di US ini Kita tuh semuanya road trip Jadinya dari hari pertama kita nyampe Sama hari terakhir Kita pake mobil ini terus Dan mobil ini tuh dari bersih Kinclong banget Sampai Bulukan Sampai kotor banget Jadi, kalo disini tuh Di US Kalian nyewanya bersih Oh Gini ya Kalian nyewanya bersih Balikinnya juga harus bersih Jadi, disini sebelum kita ke bandara Kita flightnya malem kan Jadinya kita harus cuci mobil sendiri Aku sih gak cuci mobil, Glen yang cuci mobil Dan aku koin banyak banget Aku yakin kamu dalam seumur hidup Cuci mobil bisa dihitung Berapa kali kamu pernah cuci mobil? Sekali Ini pertama kali? Oke Oke Mau liat gak? Gimana caranya Glen Alinsky bisa cuci mobil? Harganya berapa sih cuci mobil disini? 4 dollar 4 dollar tuh berarti 60 ribuan ya Sekitar kurang lebih Woy, 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 woy Kena aku dong Tadi yang kotor nih kayak gini Masih bilang Yang bersih loh Jams Aku juga bisa sih No Nih Kamu apalagi kapan Kapan kamu cuci mobil? Wuh Ini pasang kali Woy, airnya sini woy 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 Ngacok banget tuh Kelpi Cem, sini Cem, udah cukup Cukup Sini 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 Ini lebih lucu nih Lihat ya Wih nih Apaan tuh? Eh, bukan di ban lah sayang Di bodinya, di bodi, di bodi Oh buat ban Sini 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 Wah bener Abis Ya Anggut Woy, woy, woy Kenapa laku dong? Rusuh ya Ini nyuci mobilnya rusuh banget Sumpah Gimana sih bisa nyuci mobilnya? Oke, di mobil Yang nungguin Mami Hai Mam Hai Lagi ngapain? Dan Nasusha lagi bobo Nasusha lagi bobo Nasusha bobo Ah, beristiknya dia Bawel Apa sih sayang? Ya kan? Kapan lagi ngeliat-ngeliat nyuci mobil Sekali-sekali ya Lagi kerjain ya Lagi liburan Murah Udah mau pulang Cucu mobilnya True dong Kan kalo dino Kamu gak pernah nyuci mobil Ada Bapak John terus Nih Pak John Nih Pak John Liat ya vlog kita Nih Pak John nih Cara cuci mobil yang benar By the way ya Ehm Ini tuh enak banget loh Molzen chocolate latte Ini ada es Apa Espresonya juga Kamu beli dimana sih ini sayang? Kan kurang ajar Gua lagi cuci mobil Dia minum lah Ice chocolate Itu apa sih? Gak tau Starbucks? Kamu yang beli Kamu beliin buat apa? Starbucks ya Ini kamu disuruh siapa cuci mobil? Disuruh Disuruh kamu Tuh Suruh nyokap sebenernya Tapi dianya? Dianya ngapain Coba aja Main handphone ya Ibu suri lagi main handphone Anaknya disuruh cuci mobil Ayo lah cuci mobil Nanti kalau nggak kena denda Kemana kalau nanti kena dendanya Iya Terus tapi Dianya Dianya malah enak-enak di dalam Berarti total sudah 8 dolar 120 ribu Iya Bener ya? Gila, kalau di Jakarta 120 ribu ketempat penyucian Udah duduk cantik say Apalah Sekali-sekali Sekali-sekali menghabisin koin Udah nggak ada aku yang 25 Jadi kurang berapa? Oh 50 ribu ketem kurang aja Ini gimana loh? Kartu deh Cepet lo ya? Cepet kerjanya Cepet, cepet, cepet 13 menit sekarang Tadi kenapa 4 menit doang? Oh Aku tadi salah ininya Tadi yang ini Harusnya yang ini Atau yang Salah Salah Apa? Ini enak Kau ke sini say Apakah ini enak? Enak pakenya enak Oke mobilnya boleh Ini gua perasa dikerjain sih Cuman Ternyata nyuci mobil seru juga Cuman harus ada kayak alat-alat kayak gini Kalau misalnya cuma harus nyuci manual sih Kayaknya males juga ya Ini enak dia Oke Di sini pokoknya nggak pandang bulu ya Cewek maupun cowok Semuanya nyuci mobil sendiri Kita lap Oke Sekarang selesai disemprot Udah disemprot, disabunin Terus disikat Sekarang Belian lagi mencoba beli lap Apa sih namanya? Kanebo ya Kayak kanebo gitu Ini harganya Satu dolar lima pulusan Kayaknya aku salah beli deh Harusnya aku beli aja Astaga naga Salah terus Yaudah lah Coba dulu pake ini Ini kayak kertas Kayak tisu Ini jadi Ini jadi mahal banget loh Ceng Ya nggak apa-apa lah Namanya juga belajar ya Namanya juga nggak pernah Nah Ini harus dua orang nih kayaknya Gak cepet Tapi Tapi lapnya cuma salah tuh Ini kamu deh Ini dia Ini dia Cuci Neng Sini Neng Ini tuh Udah mulai kotor lagi Ceng Ini nih Ceng Eh cepetan beneran Ini udah mulai kotor lagi nih Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Udah kering lagi dia Yang ganti Ya nggak ngerti lah Eee Luka macer Gak ngerti lah Baru mau enak-enak minum Gak ngerti aku lah Abis ini aku beli kamu burger deh. Ini fokuser lagi. Ya udahlah ya, orangnya tau kok kalau kamu harus cuci mobil. Alright, inilah pengalaman kita pertama kali cuci mobil dan pertama kali kita cuci mobil di US. Seru banget sih sebenarnya ya. Karena kan kalau di Indo, ya bukan yang manja. Karena memang kalau di Indonesia itu kan menyenangkan banget. Banyak yang bantuin kita. Jadinya kayak lebih terima beres gitu. Terus di sini selama sebulan kita harus cuci baju sendiri, cuci piring beres-beres. Dan semua-semuanya itu sendiri gitu. Karena gak ada yang kita bawa. Kita cuma traveling bener-bener kita-kita doang gitu. Jadi kayak gak ada yang bantuin, gak ada babysitter. Ya gak apa-apa. Ini adalah pengalaman experience kita selama sebulan di US. Pasti yang sangat-sangat menyenangkan. Dan kita aja jadi lebih mandiri dan jadi lebih berasa bondingnya lebih deket ya. Karena sama-sama saling tolong menolak. Ini tuh jatuh gara-gara kemarin Mas Tusha lagi makan. Terus dia ketidura. Alright, alright. Kita mau makan. Mas Tusha! Sekarang kita lagi mau makan apa nih? Kita mau makan Korean food. Ini salah satu ini. Banyak banget direkomendasiin sama temen-temen kita. Mas Tusha! Namanya... Mas Tusha! Mas Tusha! Yes! Mas Tusha! Bukan birthday. Nanti kita makanannya juga ada yang kayak gitu. Oke, di sini ada dua nasi. Gak tuh deh. Mas Tusha dan Mas Tusha. Ini spesial banget. Dia tuh ada namanya galbijim. Galbijim. Jadi kayak ada ribs-nya. Ada black ribs-nya. Dan ada cheese-nya. Jadi kayak bener-bener. Kayaknya siapa sih? Jadi feel-nya tuh banyak banget gitu. Dan dia di sini tuh 24 jam. Jadi orang-orang kayak kita nih. Yang tidurnya malem, pagi, masuk ke laporan malem-malem. Cocok banget sama Tusha. Oke, nanti kita lihat ya makanannya ya. Nah Tusha suka banget sama nasi putih. Nah Tusha paling suka menunya adalah? Nasi putih. Ngedok banget. Karena nasi putih dia. Ini ada nasi apa nih? Ini purple. Nasi ungu. Nggak tahu yang aneh ya? Purple rice. Purple rice. Enak-enak, bener-bener. Enak. Enak. Enak-enak, bener-bener. Enak. 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 Wow, ini gede banget. Wow. Wow. Jump. Siap-enak. Apa aku menang? Oke, kita langsung makan. Enak, nașus, ya. Enak. Enak. Makan apa? Enak. Enak. Nasi putih. Enak. Oke. Oh,� nggak,nggak, Nga. Ayo bunyi doang Oke coba Oke Oh no, enak banget deh Oke, aku juga mau Aku juga mau Wow, enak banget Enak banget Enak banget Karena yang sup enak sesuai Kita kesemani tuh namanya Galbintang Itu klip tuh buat asusiasannya terlalu ganteng ya Gak, gak boleh Gak, gak boleh Jangan lupa like, komen, dan tombol belakang Jangan lupa ya Sekarang juga Goodbye, bye-bye Bye-bye Hehehe Awaaah